Peski asal Swiss Bernard Huck dan Tony Sebalbi dari Prancis, mendaki tujuh puncak pegunungan Alpen yang memiliki ketinggian lebih dari 4.000 meter hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, Minggu 10 Mei 2015. Mereka berangkat sesaat setelah tengah malam, berski, kemudian mendaki ke puncak. Total perjalanan mereka tercatat sepanjang 65 km. Semua puncak tersebut berada di wilayah Jungfrau LH Pitchfront dari Bern dan Vellet di daerah Swiss. Mereka memutuskan untuk mendaki pegunungan dengan meminimalisir panjang perjalanan dan ketinggian yang harus ditempuh, termasuk beberapa gunung yang lebih rendah dari 4.000 meter, agar dapat mencapai puncak yang lebih tinggi. Rencana perjalanannya adalah mendaki Jungfrau Josh terlebih dahulu yang memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut dan kemudian bertolak ke Munch dan Jungfrau melalui Jungfrau Firm dan Greeneck. Cahaya lampu yang terkadang timbul dan tenggelam saat dilihat dari kejauhan menemani perjalanan mereka. Mereka sampai lebih cepat dari jadwal saat mencapai Gross Grunhorn setelah berjalan selama 6 jam 17 menit. Berikutnya, mereka kemudian menaklukkan Hinter Fischerhorn dan Gross Fischerhorn dengan waktu 8 jam 47 menit. Dari sana mereka lanjut mendaki Finster Rahrhorn yang merupakan puncak tertinggi yang mencapai 4.270 meter sebelum mencapai Alex Horn dengan waktu tempuh sekitar 20 jam terhitung dari waktu keberangkatan mereka. Terima kasih telah menonton!